Ketika mendengar kata Wolverine, apa yang ada di benakmu? Ya, pastinya sosok superhero X-Men ciptaan Marvel yang bisa mengeluarkan cakar panjang dari tangannya. Tapi, taukah kamu bahwa nama si parawan super ini terinspirasi dari seekor hewan? Ya, Wolverine yang ada kenal selama ini di film cerita superhero, ternyata terinspirasi dari hewan yang satu ini. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas apa saja keunikan dari hewan yang bernama Wolverine ini. Wolverine atau beruang sigung, atau dikenal dengan nama ilmiah gulo-gulo. Mereka juga sering disebut sebagai gluton, karkajo, skangbir, ataupun quick hatch. Hewan ini adalah spesies terbesar yang hidup di darab dalam familia Mustelidae. Wolverine sendiri lebih terlihat seperti beruang kecil dibandingkan dengan keluarga Mustelidae lainnya. Mereka juga berotot dan terkenal mempunyai kemampuan yang jauh melebihi ukuran tubuhnya. Itulah kenapa mereka sering terlihat berselisih dengan hewan-hewan yang jauh lebih besar darinya. Wolverine dapat ditemukan di Kanada Utara, negara bagian Aisalaska, daratan utama negara-negara Nordik di Eropa dan di Rusia Barat serta di Siberia. Populasinya telah menurun terus-menerus sejak abad ke-19 karena penjebakan, pengurangan daerah persebaran, dan fragmentasi habitat. Sekilas kalau dilihat Wolverine ini memang terlihat seperti beruang, tapi mereka sebenarnya berkerabak paling dekat dengan Musang, Berang-Berang, dan sejenisnya. Ukuran mereka memang cukup besar jika dibandingkan dengan Musang. Tapi jika dibandingkan dengan hewan lain, mereka terbilang kecil. Ya, ibarat kata mereka ini seperti beruang kecil. Panjang rata-rata hewan ini hanya sekitar 80 cm. Tapi meski badannya kecil, mereka punya keberanian yang luar biasa. Hewan ini tidak takut untuk melawan hewan lain yang jauh lebih besar darinya, seperti rusak kutub, serigala, bahkan beruang sekalipun. Serangan terhadap manusia pun pernah terjadi. Makanya kalau kamu suatu saat berkesempatan bertemu dengan mereka, jangan coba-coba diganggu. Wolverine juga terkenal sangat rakus. Mereka makan dengan cepat dan sangat bernapsu. Bahkan mereka tidak menyisakan apapun seperti hewan yang sedang kelaparan. Makanan mereka pun sangat bervariasi. Mulai dari rusak, berang-berang, tupai, kelinci, tikus, burung, hingga rubah dan bahkan landak. Mereka bahkan juga akan memakan buah-buahan apabila terpaksa. Tak sampai di situ, mereka juga sangat suka mencuri. Selain hewan hidup, Wolverine juga pemakan bangkai. Mereka bahkan tidak segan untuk mencuri hasil buruan predator lain seperti serigala dan beruang. Hewan yang tertangkap oleh perangkap buatan manusia pun bisa mereka curi tanpa melukai diri mereka sendiri. Dan yang lebih unik lagi, Wolverine rupanya suka mencuri barang-barang milik orang yang sedang berkemah. Mulai dari pakaian, selimut, alat masak, bahkan pisau. Wolverine juga punya sebutan lain yaitu beruang sigung atau beruang bau. Sebutan itu bukan diberikan tanpa alasan. Wolverine ternyata punya kemampuan seperti sigung, yaitu menyemprotkan cairan berbau busuk dari kelenjar di bokong mereka. Cairan tersebut digunakan untuk menandai wilayah atau juga untuk mengusir dari predator mereka. Lalu bagaimana dengan kemampuan fisiknya? Teman-teman, Wolverine ini bisa berlari untuk mengejar mangsanya dengan kecepatan 48 km per jam, bahkan saat di atas salju sekalipun. Dan mereka mempunyai penciuman yang luar biasa di mana mereka bisa mencium apapun yang ada di kedalaman salju sedalam 6 meter. Dan cakarnya yang tajam serta gigitannya tidak perlu diragukan lagi. Saking kuatnya, mereka bisa mematakan tulang-tulang sisa bangkai dengan mudah. Kemampuan-kemampuan tersebut mereka pakai untuk mencari hewan-hewan yang sedang hibernasi untuk dijadikan mangsa, serta untuk menakuti predator lain yang tidak main-main seperti beruang dan serigala. Selain cara menyerangnya yang luar biasa, hewan ini juga mempunyai kemampuan bertahan dari racun ular dan kalajengking. Sama seperti honey badger. Kelebihan-kelebihan inilah yang membuat mereka menjadi tidak mempunyai rasa takut sama seperti honey badger juga. Dan dari semua pembahasan di atas, sampailah kita pada kesimpulan. Di mana Wolverine adalah pengingat bahwa bahkan makhluk terkecil sekalipun dapat membuat perbedaan besar. Jadi, marilah kita terinspirasi darinya untuk tidak berkecil hati dan selalu yakin pada kemampuan kita masing-masing yang belum tentu orang lain miliki. Sekian dulu kita akhiri pembahasan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Supaya kita bisa terus berbagi wawasan seputar dunia fauna. Well, see you on next video.